Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali akan melakukan penggusuran pemukiman warga. Kali ini warga kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur terancam digusur untuk persiapan pembangunan fasilitas penyelenggaraan pesta olahraga se-Asia tahun 2018 mendatang. Ratusan rumah yang terletak di kawasan Pacuan Kuda, Pulau Mas, Jakarta Timur akan dirobohkan oleh pemerintah terkait rencana pembangunan fasilitas penunjang pesta olahraga Asian Games tahun 2018 mendatang. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan Asian Games, Pemprov DKI Jakarta sudah meminta warga untuk pindah sejak bulan Januari 2016 lalu. Surat peringatan pun sudah tiga kali diterima warga dengan mendapatkan ganti rugi untuk tinggal di rumah Susun Pinus Elok di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Namun warga menolak karena rusun Pinus Elok yang disediakan tidak layak huni. Selain kotor, kondisi dinding banyak yang hancur. Warga meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama untuk melakukan renovasi rumah Susun dan tempat ibadah gereja GKPM Sidang Daniel tidak digusur karena merupakan rumah ibadah yang sudah berdiri sejak puluhan tahun. Terima kasih telah menonton!